Hari Jumat, saatnya Geeky Friday Di Geeky Friday kali ini Gue akan ngomongin agak serius dikit Kenapa agak serius? Karena rambu kemarin, film Deadpool itu Rilis Lalu, di social media Gue liat beberapa temennya temen gue Untungnya temennya temen gue Marah-marah Karena dia bawa anaknya untuk menonton Deadpool Jadi Kali ini, gue akan ngobrolin Topik tentang apakah Komik, film, game itu Hanya untuk anak-anak Ini adalah beberapa menu yang gue bilang tadi Rata-rata memang bukan konsumsi anak-anak Padahal, ini adalah komik Ini adalah film superhero Itu film superhero Ini film anime Ini adalah komik Di komik Junji Ito Gyo ini Di belakang ada tulisan Rated for older teen Jadi ini bukan komik anak-anak Jadi kalau ada orang tua yang beliin Gyo Dan dikasih untuk anak-anak Orang tuanya goblok Ini adalah salah satu anime terbagus Yang pernah ada Akira 15 tahun ke atas Jadi, kalau ada orang tua Yang ngasih nonton anaknya Akira Di bawah 15 tahun Berarti orang tuanya Goblok lagi Ini adalah komik Kick-Ass Kenapa gue tau ini bukan buat anak-anak Karena Di belakang sini ada tulisan mature content Jadi, kalau ada orang tua yang ngasih bacaan anaknya Kick-Ass Berarti Orang tuanya Goblok! Nah, rating-rating tersebut bukan hanya ada di keluaran-keluaran karya import Komik Pluto keluaran MNC ini Di belakangnya Ada ratingnya juga Ada tulisan D Untuk dewasa Jadi, kalau ada orang tua Yang ngasih anaknya komik Pluto Adalah orang tua yang goblok Nah, untuk kasus Deadpool ini Dari awal Deadpool itu sudah ada ratingnya R Berarti Untuk 17 tahun ke atas Kalau masalah Beberapa waktu lalu juga ada orang tua Yang bikin petisi Untuk anaknya Sampai nonton Deadpool Berarti orang tuanya Goblok! Karena Deadpool memang superhero Tapi bukan buat konfungsi anak-anak Jadi, sekali lagi Kalau ada orang tua Yang ngajak anak di bawah umur Untuk nonton Deadpool Berarti orang tuanya Goblok! Thank you udah nonton Gigi Friday kali ini Like, subscribe, komen Apakah lo setuju Tidak semua superhero itu untuk anak-anak Apakah lo setuju Komen itu bukan untuk anak-anak semua Thank you for watching Dan sampai ketemu di Mingguan Gigi Friday